Intro Penyanyi sekaligus aktris Febby Rastanti telah resmi menikah dengan Ibtu Sudrajat Jumantara Usai menggelar akad nikah di The Deep Rata Dharma Wangsa Jakarta Selatan Di momen akad nikah pasangan berbahagia ini memilih menggunakan adat Sunda Febby tampak anggun dalam balutan kebaya putih Karya vera kebaya dan hasil riasan Marlin Hariman Lengkap dengan singer khas Sunda yang juga berhiasan tujuh kembang kuyang Sementara sang suami Ajat tampak gagal menggunakan peskap senada dari Vatlan Indonesia Yang juga dilengkapi aksesoris penunsa adat Sunda Febby dan Ajat menunjuk rangkai Rivenka sebagai dekorator pernikahan Keduanya menuangkan inspirasi dan konsep pernikahan impian mereka Untuk kemudian diwujudkan secara visual ke dalam elemen-elemen dekorasi yang mempercantik Ke ruangan bathroom The Deep Rata Dharma Wangsa Jakarta Untuk resepsi sendiri rencananya akan digelar pada hari ini juga di keduanya akan menggunakan adat Palembang Untuk acara resepsi yang lebih akan menunjukkan adat Palembang Palet warna dekorasi yang dipilih adalah coklat dengan sentuhan merah marun Hijau betul dan biru tua Febby juga akan menggunakan pesanan berwarna merah terang Jelas Melina Tanuto Selaku wedding banner Hilda B. British Story dalam keterangan resminya Keduanya ingin memen pernikahan ini mencerminkan preferensi dan personality mereka serta Tak lupa menyertakan sentuhan adat untuk meranjakan keberagaman tradisi dan latar belakang keluarga masing-masing Sementara itu Febby mengaku bersyukur seluruh rangkaian acara pernikahan yang mulai dari lamaran pengajian seraman hingga ketenegah Berjalan dengan lancar Dengan film wanita ahli neraka ini pun memohon doa restu untuk pernikahannya Dan berterima kasih untuk semua acara ucapan dan dukungan yang diberikan untuk dia dan suami Bila siaputera pun terpantau Datang hadir Dengan sang kekasih VKM Apalagi di resepsi kali ini Febby dan Ajad Menggelar Acara Pedang Pora Terima kasih telah menonton